Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati Bapak Rektor UNESA, Prof. Dr. Nur Hasan M.K. Sapa yang akap di Sapa Cak Hasan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola Dosen Magang yang ada di forum Zoom ini. Yang kami hormati Pak Bahtiar juga. Nanti akan bersama saya untuk memandu dialog ini. Yang kami hormati juga seluruh Dosen Magang yang total 25. Ini berasal dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. Dan ini sudah merupakan rangkaian acara yang kesekian Pak Rektor. Dan hari ini kebetulan sesuai jadwal adalah perkenalan. Jadi satu jam lebih dekat dengan Bapak Rektor UNESA. Karena waktu pembukaan hari Selasa 3 Agustus lalu berbarengan dengan vaksin di Geraha UNESA. Sehingga Pak Rektor tidak bisa hadir. Yang waktu itu diwakili oleh Bapak WR 1 dan WR 4. Tapi sebelumnya Bapak Ibu mohon izin waktu sejenak. Sekitar satu menit kita mohon untuk berdoa bersama-sama. Karena pagi hari ini kami keluarga besar Universitas Negeri Surabaya mendapatkan kabar duka. Yaitu Bapak Muhammad Arifin. Beliau adalah Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga yang sekaligus Ketua Satuan Pengembang Bisnis UNESA Meninggal Dunia. Kami mohon kita berdoa bersama-sama. Dan yuk al-fatihah. Disilahkan. Amin. Baik. Bapak Ibu semuanya. Baik. Saya langsung menyapa Bapak Rektor ini. Assalamualaikum. Selamat pagi. Cak Hasan. Masih mute. Terima kasih. Oh, nge-nge. Ya, iya moderator ini dapat berita duka lagi. Bu Harso meninggal. Alilahi. Alilahi raziun. Bapak saya lagi. Adai dulu ya. Sebentar. Oke. Bagaimana terserah? Baik. Mudah-mudahan selalu semuanya. J. Baik. Prof, mohon izin. Pagi ini saya bersama Pak Bahtiar akan memandu ngobrol kita. Jadi satu jam lebih dekat dengan para dosen magang. Jadi ini berasal dari 25 kampus se-Indonesia, Prof. Dari Aceh sampai Papua semuanya ada. Dan Bapak Ibu, beliau adalah Bapak Rektor UNESA yang akrab di Sapa Cak Hasan. Mungkin Prof, menyiapkan dulu, Prof. Ini ada 25 dosen magang se-Indonesia, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 persen. Baik. Mohon nggak Pak B? Pak Bahtiar. Pak Rektor yang saya hormati dan teman-teman sekalian, mohon izin saya sekedar membacakan kurikulum VT beliau. Nama lengkap cukup singkat, Prof. Dr. Nur Hasan Emkes. Beliau lahir di Surabaya. Nanti usianya mau mau digali lewat pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pangkat dan golongan beliau sudah mentok. PNS-nya sudah mentok 4E. Tapi lagi mengajukan 4F ini. 4F. Ada formasi 4F. Beliau sudah mentok 4E. Jadi jabatan tertinggi. Dan di UNESA, di Kepegaya Negeri, beliau menjabat sebagai pengalaman beliau sangat banyak. Mulai pengajar di Fakultas Imuk Olaragaan, Sekretaris Jendusan, Pembantu Rektor 2, Pembantu Rektor 4, Dekan di internal UNESA. Kemudian yang di luar, Ketua Libang Koni, Ketua Sarjana Ikatan Olahraga, dan lain sebagainya. Luar biasa. Mungkin kalau saya bacakan, semuanya akan menghabiskan waktu. Pak Rektor yang saya hormati, Alhamdulillah UNESA mendapat kepercayaan. Amanah dari Direkturat Sumber Daya untuk memagang para dosen dengan tujuan menggali ilmu para calon pimpinan masa depan di perguruan tingginya masing-masing. Kesempatan pertama ini, saya ingin teman-teman mendapat pencerahan dari Pak Rektor tentang kira-kira apa harapan pimpinan terhadap dosen-dosen muda. Jadi harapan Pak Rektor terhadap para dosen muda yang kebetulan saat ini berasal dari berbagai perguruan tinggi ini yang dimagangkan di UNESA. Apa harapan Pak Rektor terhadap teman-teman dosen muda ini? Mokok Pak Rektor. Bapak-Ibu yang saya hormati, para dosen muda yang saya banggakan, saya cintai, ini luar biasa dari 25 perguruan tinggi. Jadi sebagai SDM di perguruan tinggi, terutama khususnya adik-adik muda, ketika saya masih muda itu ada dua kata kunci yang saya dapatkan dari senior. Waktu itu kamu sebagai dosen muda harus mempunyai potensi dan harus memiliki keterampilan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Waktu itu seperti itu. Kemudian ada filosofi yang menarik. Apa yang menarik? Kamu setiap kali beraktifitas harus komitmen dan konsisten. Ini harus komitmen. Kita punya pada lembaganya masing-masing nanti, Bapak-Ibu sekalian. Komitmen, konsisten ini yang biasanya agak berat. Jangan sampai pagi tahu, siang tempe, sore beda lagi. Anda tidak akan jadi orang sukses. Ada, saya siapkan memang khusus untuk para dosen muda yang saya hormati, bahwa sebagai SDM muda, yang punya idealisme tinggi, yang punya kreativitas, tapi, ada tapinya, budaya kita adalah SDM yang kurang tangguh. Mohon maaf ini, ini fakta ini. Kita gampang putus asa. Nah ini, saya yakin 25 ini adalah dosen-dosen muda, dosen-dosen yang magang di UNES adalah dosen yang tangguh. Siap menghadapi tantangan di era apapun. Maka, saya buat background di belakang saya. Siapa yang mampu beradaptasi di era ini, dia akan jadi pemenang. Siapapun, individu, kelompok, perguruan tinggi, lembaga tertentu, negara bahkan. Siapapun yang mampu beradaptasi di era ini, dia akan jadi pemenang. Artinya apa? Saudara-saudara nanti harus mampu beradaptasi dimanapun. Sekarang mungkin belum jadi sekjur, belum jadi, ya, beradaptasi. Tidak usah mikir macam-macam. Aktifitasnya, kerjakan. Sekjur, kajur, dekan, minta bantuan, kerjakan. Tidak usah mikir macam-macam. Rejeki dan sebagainya, jabatan datang sendiri. Apa yang dimiliki Nur Hasan? Nur Hasan tidak punya kekuatan di UNES, tidak punya bapak, tidak punya mertua, tidak punya apa-apa di UNES. Bahkan saya dari orang, ini belak-belakan ini, kejenengan. Orang tua saya, dua-duanya, tidak punya ijasa. Buta huruf. Bekerja di pasar, dan dapat uang kadang tidak. Tidak, ya, Alhamdulillah bisa menghasilkan Cak Hasan yang, ya, Profesor ini kan berkat komitmen dan konsistensi kerja kita, dan doa para sahabat ini. Kemudian ada, kesuksesan itu akan didapat, ada tiga filosofi yang agar kita bahagia. Satu, harus berpikir positif. Dua, tidak mempersulit orang lain. Tidak boleh mempersulit orang lain. Dan yang ketiga ini penting. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Maka kita akan jadi bahagia, doa dari semua sahabat, doa dari semua masyarakat. Bahkan seringkali menolak-nolak jabatan ini, terlalu banyak jabatan katanya beliau. Semua di, waduh, semaput ini. Artinya apa? Nah, ini karena kerja keras, komitmen, dan konsisten pada semua sahabat. Tidak boleh menyakiti mereka. Tidak boleh melakukan segera cara kepingin menjabat. Tidak usah. Komitmen konsisten saja. Tunjukkan kinerja. Tidak perlu dipimpinannya. Hormat. Tidak perlu. Tidak perlu itu. Sudah tidak laku itu. Tidak jaman, apalagi di perguruan tinggi. Tunjukkan kinerja. Bantu teman-teman. Kalau perlu beri apa yang bisa kita beri. Itu Anda akan otomatis nanti. Banyak yang mendukung dan tidak akan terganjal pada siapapun. Itu Mas B. Ada kata-kata yang perlu diterapkan pelan-pelan. Ngeterapkannya harus sabar dan ikhlas. Itu penting. Maturnuun Pak Hasan. Mbak Finda, saya itu hanya menyesal teman-teman tidak bisa ketemu langsung dengan beliau. Kalau ketemu langsung itu betul-betul akan merasakan getaran semangat beliau. Tapi saya rasa teman-teman virtual ini bisa menularkan apa yang beliau sampaikan. Oh iya. Bu Finda, nampaknya teman-teman juga menyadari bahwa yang beliau sampaikan ini bukan sebuah pengetahuan yang mudah didapat. Ini pengalaman perjalanan yang luar biasa. Dan teman-teman ini sebuah sikap yang perlu diserap tapi bukan sebuah pengetahuan. Ini mental. Ini saya kira mungkin teman-teman bisa membangun. Ada positif thinking, tidak mempersulit orang lain, dan membuat orang lain bahagia. Kalau saya cerita lebih banyak lagi, mungkin saya terlalu sering akrab dengan beliau ketika menapai awal-awal karir. Nah Pak Rektor mungkin bisa cerita, apa Tosuka Duka Pak Rektor menjadi dosen muda pertama kali sampai jadi Rektor. Mungkin ada di antara teman-teman 25 ini yang nanti insya Allah ketularan yoninya Pak Rektor jadi Rektor. Apa pengalaman? Mulai dari awal. Saya SD saja dua kali. Masuk SD swasta, SD negeri, kemudian karena tidak punya uang, tidak bisa bayar, dikeluarkan, pindah ke swasta. Wah keren loh ini. SMP, tidak bisa di SMP Surabaya, SMP dibangin. Pindah di Pasuruan. Kemudian pengen jadi masuk SMA, karena sudah tutup, masuk di SGU, Sekolah Guru Olahraga. Pengen jadi sarjana, tidak punya uang, masuk di D2. Ijazah saya banyak, ada D2. Ketempatan mulai SMP, ketempatan, dapat beasiswa. Di SGU dapat beasiswa mulai kelas 1. Nah setelah itu ke S1 tidak berani, daftar D2 diterima, kemudian setelah itu ranking 1 pada saat itu. Ya ketempatan kata teman-teman. Ranking 1, nah waktu itu yang ranking 1 boleh transfer. Daftar transfer D3. D3 bagus lagi ke S1. Ijazah saya banyak. Faktu D2 itu ikatan dinas, TID. Kemudian diangkat di SMP Negeri Pasuruan. Ketika itu saya runding dengan kepala sekolahnya, kepala sekolahnya tidak mau. Jadi saya minta 3 hari ngajar, 3 hari kuliah. Tidak boleh, maka saya mengundurkan diri. SK saya kembalikan. Saya membohongi orang tua. Loh, pegawai negeri kok dilepas? Tidak dilepas Pak. Ini suruh rektor kuliah lagi. Saya bohongi gitu. Kurang tahun, setahun. Padahal itu kan kebanggaan orang tua. Tapi cita-cita di sini agak beda. Mohon maaf. Saya bandel memang. Saya harus jadi sarjana. Saya harus jadi sarjana. Saya harus tangguh. Dan harus menghadapi tantangan apapun. Ya, jangan cita. Saya pernah jadi supir angkot. Saya pernah ngernet sebelumnya. Kemudian pernah jualan teh botol. Pernah jualan kacang pakai kaki lima. Sudah pernah saya lakukan semua. Saya orang terminal-an juga. Nah, ini sudah. Saya tidak tahu ya. Karena teman-teman ini saya dijadikan rektor. Saya tidak tahu juga kalau saya jadi rektor. Padahal dulu cita-citanya jadi guru SD ya, Cak Hasan. Ya, cita-citanya hanya jadi guru SD, SGU lulus jadi guru SD, cita-citanya tapi harus jadi kepala sekolah SD. Itu. Tinggi-tinggi memang cita. Mimpinya itu waktu itu. Ternyata bisa kuliah, Alhamdulillah. Ya, karena ternyata itu. Ada kata kunti yang harus, yang saya tapakan. Setiap kali saya harus, pada siapapun harus ngalah untuk menang. Ngalah untuk menang agar cita-cita saya tercapai. Itu. Pada siapapun. Ketika ada rekrutmen asisten dosen, saya juga mengikuti. Tapi Bapak Ibu Salian kan faham itu. Di perguruan tinggi juga unik-unik. Waduh, di situ ada anaknya dekan. Di situ anaknya ini, anaknya ini. Saya anaknya siapa? Seperti itu. Itu saya kira dosen-dosen muda ini sudah mengalami juga. Sudah. Tidak usah dihiraukan. Tunjukkan kinerja. Walaupun ada itu, ternyata kita bisa mendapatkan hidaya itu, rahmat itu. Persaingan memang luar biasa. Ya, nanti kalau ada persiapan untuk pemilihan sejur, kaju, dekan, santai saja. Nikmati, tunjukkan kinerja pada pejabat-pejabat yang saudara-saudara perguruan tinggi di tempat saudara masing-masing. Baik itu yang stikip dan sebagainya. Saya kira juga yayasan akan faham betul itu. Teman-teman yayasan, tunjukkan kinerja. Kita pada mereka sudah tidak usah mikir uang. Nanti datang sendiri. Ya, saya mengalami itu. Ini belum waktu saya ini. Saya masih kecilnya sudah. Ternyata setelah itu datang sendiri. Ya, tanpa kita lalu. Karena kita menunjukkan kinerja. Orang akan begini. Pak B. Eh, jangan ke Pak B. Pak B itu setiap kali, misalnya. Setiap kali dikasih pekerjaan, mesti sebentar lagi ngeroweng itu. Minta uang dan sebagainya. Kenurasan saja. Dia pasti kerjakan, nggak pernah macam-macam. Nggak pernah minta ini, nggak perlu sambat ini dan sebagainya. Ini penting. Sudah, kasihkan saja. Nanti kan nggak tahu seminggu lagi atau kadang-kadang sebulan baru dapat. Baru dikasih. Wah, keren. Kadang-kadang mencoba. Teman-teman, dosen muda, kadang-kadang dekan, rektor, dan sebagainya mencoba Anda. Anda dicoba ini. Diberi pekerjaan. Ini Anu naki-naki atau nggak dia. Sudah diam saja. Nanti tahu-tahu. Kalau nggak Anu, apa itu, datang, apa itu, bantuan. Jendengah dikasih jabatan. Nah, ini kan. Sebenarnya ini rahasia saya. Nggak boleh saya sampaikan ke Pak Bapak Bapak Bapak. Ini rahasianya akan saya terapkan. Saya CM UNESA pun saya coba. Untung Anda magang. Saya jadikan ini, bisa jalan nggak? Iya. Oh, ternyata nggak jalan. Sudah nggak jalan. Mikirnya duet, tok. Waduh. Saudara saya, sahabat saya yang lagi magang di UNESA, jangan memikirkan itu. Rezeki itu akan datang sendiri. Tunjukkan kekerjaan kita, pada pimpinan kita, pada kolega kita. Saya pernah ini, sampai sekarang mungkin bisa rame di, terutama di Vio maupun di beberapa yang tahu. Artikel ini, padahal saya harus naik pangkat ke 4A. Karena ada senior saya yang mau jadi profesor, kurang artikelnya. Artikel saya saya berikan. Ganti nama saja. Itu segera digekir. Saya nggak apa-apa, saya nanti masih kecil santai. Wah, itu jadi viral dan jadi perhitungan. Jenengan bisa menilai, masa wadek satu olahraga, tahu-tahu diminta jadi warek dua, ngitung duit aja nggak ngerti, akutansi nggak ngerti. Yaitu karena perdebatan di elit UNESA waktu itu, cari orang yang jujur, cari orang yang nggak macam-macam, yang nggak ngurusi itu dan sebagainya. Cajana sebenarnya saya cocoknya di warek tiga, ngurusi mahasiswa. Tapi Pak Rektor bersama link satunya, sulit nyari orang yang seperti Cahasan itu katanya. Padahal saya banyak. Orang warraga digurusi anu, warek dua. Keuangan. Ya, keuangan. Warek dua itu keuangan. Jadi saya itu merangkap keuangan dan warek empat itu dua periode. Zaman Prof Haris, saya warek dua. Pak Muklas tinggal separuh, diangkat di rektur, saya merangkap warek empat. Berarti kan saya warek enam. Ketika Pak Rektor, Pak Muklas itu jadi rektor, saya dijadikan warek empat. Pak warek dua sakit, dua tahun kurang dua tahun. Pak Rektor nggak mau ngangkat orang lagi. Saya merangkap warek dua. Warek enam saya ini. Itu kan kepercayaan. Teman-teman, sahabat saya 25 dosen yang saya hormat itu kepercayaan. Kepercayaan pada kita. Karena kinerja kita nggak perlu aneh-aneh. Kemudian membantu teman semuanya. Kalau misalnya ada yang nakal dipanggil, dijewer, gitu. Langsung kalau saya, mesti saya nggak ketanya Bu Kahumas ini pernah langsung. Saya nggak mau ngomong sana-sini, nggak baik. Tapi Alhamdulillah beliunya luar biasa, keren. Kahumas saya ini, Kahumas top. Pertama kali jadi humas, kita sudah ranking tiga nasional, humas ini. Dan itu berkat Pak Rektor juga. Kalau nggak ada Pak Rektor, nggak mungkin dapat. Para 25 dosen itu bisa langsung belajar pada beliunya juga. Keren. Sudah saya tempah ini. Saya uji coba banyak ini. Saya baru ngomong sekarang. Perlu isi tempah ini sama ketua LP3 ini. Sekarang begini, kalau misalnya kita hidup di UNESA. Mencari pekerjaan di UNESA. Semua di UNESA. Kalau kita tidak loyal pada UNESA, tidak komit pada UNESA, ya itu ya salah faham. Termasuk teman-teman yang di STKIP, yang di UM Mataram. Itu kalau sudah bekerja di Mataram, sudah bekerja di STKIP, WTI BULA, itu misalnya. Itu harus juga komitmen. harus militan pada lembaga itu, jaga marwah itu. Ini padahal belum saya keluarkan ke sifitas agar di UNESA ini. Baru nanti ini. Karena kita mau PTNBH. Jadi kita mau jadi PTNBH, kalau PTNBH itu kinerja yang dituntut. Reward punishment berjalan. Karena gini, saya beritahukan semua, ini penting untuk 25 yang magang. Lembaga, semua lembaga, di Indonesia maupun di dunia, itu akan sukses kalau reward punishment jalan. Selama itu tidak jalan, tidak akan sukses. Kalaupun sukses, lambat. Karena reward punishment-nya tidak jelas. Tapi yang reward punishment-nya jelas, dia akan sukses cepat lari. Nah, ini penting. Ini belum saya keluarkan di UNESA loh. Khususnya 25 ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ada kata kunci, tangguh dan ikhlas. Tangguh dan ikhlas itu yang kedua ini. Jadi bagaimana perjalanan karir beliau, mulai dari non-sewu, mohon maaf, keluarga yang sangat memiliki keterbatasan yang luar biasa, tapi beliau punya ketangguhan. Jangan, jangan gitu Pak. Kami keluarga kontraktor. Kontraktor sana, kontraktor di sini. Tidak punya rumah. Sekarang baru punya rumah. Kontraktor itu bahasanya. Siap, siap. Dari keterbatasan yang luar biasa, dari kondisi orang tua yang sangat terbatas, beliau menjadi contoh yang tangguh. Memang betul seperti agama kita mengajarkan, bukan salah bagaimana kita lahir, tapi bagaimana nanti kita berproses itu yang akan dapat pertanggung jawaban sampai kita mati. Tentu. Bu Indah, mau bohong kalau ada. Ini ada komentar dari Pak Supratman dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Katanya, wah ini rahasianya Pak Rektor dikeluarkan semua. Alhamdulillah. Baik, tadi Pak Rektor bilang bahwa ya cita-cita harus berani bermimpi. Dan kalau bisa dibilang Bapak Ibu ya, Pak Rektor ini seumur hidup menjabat. Jadi saya lihat CV-nya itu tidak pernah enggak menjabat. Jadi memang harus berawal dari cita-cita mimpi. Dan itu pun tetap diterapkan Bapak Rektor sampai di periode kepemimpinan beliau sekarang. Itu selalu mengajak kita semua untuk bermimpi. Jadi ketika tidur mimpinya apa wujudkan. Nah sampai beberapa waktu yang lalu Pak Rektor ini juga punya keinginan, punya mimpi untuk memujudkan lingkungan kampus yang rekreasi, edukasi, dan konservasi. Nah bagaimana Pak Rektor ini menerapkan? Coba kita lihat dulu. Bapak Ibu ada foto yang mungkin bisa dijadikan sebagai gambaran dan referensi. Nah ini bagaimana Pak Rektor selalu berolahraga, menciptakan suasana nyaman, sehat ketika keliling kampus. Dan beliau ini sangat hobi berkuda. Kudanya mahal itu, Mbak. Berapa miliar ini, Pak B? Artinya untuk makanan kudanya sehari-hari, dengan makanan saya lebih mahal makanan kudanya. Karena ini kuda atlet ini. Nanti ada lagi yang warna hitam itu yang katanya lebih mahal, Pak B. Siap. Nah ini Pak Rektor selalu menyempatkan waktu untuk bersepeda. Jadi bahkan Bapak Ibu dosen manggang ya, setiap ada aktivitas pagi, misalnya undangan jam 8, pasti jam 7-nya itu dimulai dengan bersepeda. Pasti bersepeda dulu, keliling kampus, kalau ada tamu undangan semua diajak bersepeda dulu, baru kemudian acara dimulai jam 8. Itu seperti rutinitas dan budaya. Nah yang mungkin Pak Rektor bisa menceritakan, sebenarnya kenapa Pak Rektor UNESA ini kemudian dijadikan sebagai kampus yang re, ini rekreasi, edukasi, dan konservasi. Ya terima kasih. Jadi begini, saudara-saudara saya, sahabat saya, dasen 25 ini. Jadi kenapa Rektor ini kan merupakan kata yang difahami oleh masyarakat yang ada di Indonesia, bahwa itu miliknya orang Surabaya. Ketempatan UNESA ada di kota Surabaya. Padahal itu ada singkatan juga, bahwa Rektor itu adalah rekreasi, edukasi, dan konservasi. Harapannya kampus itu juga bisa dipakai rekreasi. Di samping, di dalamnya, itu bisa memberikan nuansa-nuansa edukasi. Tidak sebagai menara gading di situ, bahwa pergeran tinggi itu bisa dinikmati juga oleh masyarakat di sekitar kita. Masyarakat yang lain. Untuk itu di kampus yang kita miliki, kurang lebih sekitar plus dengan persiapan untuk kewirausahaan sekitar 7 hektare, diberikan, disumbangkan untuk pembelajaran edukasi masyarakat, di samping melestarikan beberapa tanaman dan binatang. Sehingga kita bekerja sama dengan beberapa pergeran tinggi, bekerja sama dengan PS badan yang menangani, khusus terkait dengan kelestarian binatang, termasuk bagaimana menanam pohon yang benar dan sebagainya. Nanti pada gilirannya, mimpinya adalah kalau sudah bisa offline, maka ada beberapa sekolah level TK, SD, bahkan SMA sampai pergeran tinggi, itu bisa berkunjung ke tempat kami, dan di sana sudah disiapkan digitalnya, seperti di mal. Jadi misalnya saya ingin tahu pohon yang dari Papua, yang enak itu dimakan itu namanya apa itu? Matoa. Matoa lah. Di sana ada Matoa. Jadi dia berumur berapa, yang nanam siapa, dan sebagainya. Kemudian dia mempunyai karakteristik bagaimana, itu edukasinya. Jangan sampai adik-adik calon generasi muda milenial ini tidak tahu asal-usul Matoa, tidak tahu asal-usul mangga. Mangga nanti ada satu blok begitu, ada mangga macam-macam. Ada mangga gadung, ada mangga yang kecut dan manis, dan sebagainya itu. Dan itu bisa dilihat langsung secara digital. Jadi mau masuk sudah disiapkan. Dan mudah-mudahan nanti 25 ini membuat grup khusus nanti bisa berkunjung ke UNESA ketika sudah landai. Kita akan fasilitasi, termasuk saya gratiskan hotelnya. Kalau UNESA sudah punya hotel. Jadi silakan dimanfaatkan, ada 74 kamar di sana. Yang masing-masing kamar ada yang bisa dua orang, bisa empat orang, dan bisa untuk delapan orang. Dan representatif hotel itu. Kemudian kita juga punya asrama, yang tahun ini juga tambahan dari PUPR satu blok. Nah ini, Mas B, sudah saya janjikan, saya gratiskan ketika di Surabaya. Termasuk makan, termasuk hotel, termasuk kita ajak rekreasi ke mana? Mau ke Bromo atau ke kebun binatang, Dendean. Teman-teman mungkin enggak perlu terlalu jauh ke kebun binatang, Bapak. Karena di Lab Merdeka Belajar kita itu ada banyak satwa-satwa yang dihubungan. Teman-teman kalau punya kesempatan ke UNESA, itu sudut-sudut kampus kami itu ada banyak kandang burung darah itu. Kalau kita masuk ke kampus itu, burung darah berterbangan itu nuansanya sangat berbeda. Dan itu sangat asri, itu yang membuat kita warga kampus itu nyaman di kampus. Jadi itu mimpinya di situ, di lingkungan kampus itu, kita juga kembangkan menjadi... Ada sila di situ. Dan kita siapkan betul di situ untuk proses mahasiswa yang seni, misalnya melukis, tidak perlu lagi di ruangan, dia bisa di tempat terbuka. Kita beri tempat khusus mereka, kemudian ketika ahli memahat patung dan sebagainya, kemudian untuk dia kebugaran dan sebagainya, dan sedang disiapkan alat-alat fitness di situ, outdoor, yang proses lelangnya sudah, tinggal mudah-mudahan ketika kita offline sudah bisa terpasang dengan baik. Artinya apa? Bahwa di situ disiapkan untuk kepentingan edukasi, untuk rekreasi bahagia dan sehat, sekaligus untuk konservasi binatang-binatang yang ada di Indonesia. Teman-teman mungkin kalau kampus akan ini Pak Rektor, karena kita punya burung merah. Kita punya kijang, kita punya rusak, bukan kijang mobil, ada taman kelinci yang dimanfaatkan oleh anak-anak, itu luar biasa. Jadi upaya Pak Rektor mewujudkan kampus yang konservatif. Sama pengen kayak Perancis, kayak Arab Saudi atau Perancis, ketika adik-adik mahasiswa datang, mereka bisa bawa jagung, makani burung darah. Burung darahnya sudah banyak ini. Ada ribuan ini. Betul, betul. Dan bahkan Pak Rektor kalau ada acara-acara itu, peresmianya mesti melepaskan burung. Jadi nggak boleh ada penembak masuk kampus, nggak boleh, karena upayanya memang konservatif untuk ekosistem kampus yang nyaman, asri, dan sejuk. Mau nggak Mbak Finda mungkin ada yang ingin disampaikan? Foto-foto tadi. Iya, baik. Sambil kita menunggu, setelah ini akan kita putarkan bagaimana kebiasaan dan rutinitas Pak Rektor ini yang sangat menginspirasi, yaitu tentang pentingnya kita itu hidup sehat dan bugar. Jadi kita putarkan video saat Cahasan ini memotivasi kita untuk senam, bahagia. Dan video ini sempat viral di kalangan wartawan waktu itu. Saya ingat beberapa wartawan sampai kontak saya, ingat betul saya namanya Mas Rangga dari CNN. Mbak, rektormu gaul banget sih, Mbak. Nggak ada rektor yang gaul kayak gini. Soundnya belum masuk, Mbak Finda. Apakah sudah terdengar, Pak B? Belum. Ya, sambil menunggu video Pak Rektor. Kata kuncinya begini, saya yang pernah diskusi dengan Pak Rektor. Apapun bidang pekerjaan yang kita lakukan, apalagi sebagai dosen, kita perlu memiliki kebugaran. Bekerja sebagai apapun. Kalau enggak bugar, tubuhnya enggak sehat, kita enggak akan mampu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Karena itu bugar menjadi kunci untuk melakukan pekerjaan. Mari kita lihat sebentar. Bugar alam Pak Rektor. Selamat pagi. Mari kita berjemur pagi hari ini, untuk meningkatkan imun kita. Teman-teman yang saya hormati, kemudian jangan lupa... Jangan lupa selalu pakai sabun cuci tangan, agar virus tidak mendekat kita, beraktivitas olahraga, bahagia, sederhana, musik disesuaikan dengan kemampuan atau kesenangan kita. Boleh pamer buju atau apa, silahkan saja. Kemudian kita siap beraktivitas, yang mau kerja, silahkan bekerja. Jangan lupa pakai masker untuk melindungi kita, teman-teman yang saya hormati. Kemudian, beraktivitas olahraga itu, kurang lebih 15-30 jam. Berjemur 15 menit saja. Istirahat cukup, 6-8 jam. Makan yang bergisi, mengelola stres. Tidak boleh stres. Bisa membahagiakan teman, tidak mempersulit orang lain, itu adalah konsep untuk menangkal virus sembilan. Berjemur 15 menit saja. Istirahat cukup, 6-8 jam. Makan yang bergisi, mengelola stres. Tidak boleh stres. Bisa membahagiakan teman, tidak mempersulit orang lain, itu adalah konsep untuk menangkal virus sembilan belas. Selamat, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Nah, demikian Bapak-Ibu, para dasar magang dari 25 kampus di Indonesia. Jadi, Pak Rektor kami itu adalah, kalau bisa dibilang itu juta olahraga. Jadi, kami dari Humas ini sangat dimudahkan, karena branding beliau menyukai olahraga, ini sudah sampai kemana-mana. Dan ketika ada pandemi, Pak Rektor ini lebih aktif mengkampanyekan untuk hidup bugar, sehat. Karena memang satu di antara untuk meningkatkan imun, mencegah kita dari COVID, itu satu di antaranya adalah olahraga. Mungkin, Pak Rektor bisa menceritakan bagaimana bisa membuat olahraga ini menjadi akhirnya keseharian, dan bukan hanya sekedar hobi, tapi adalah unitas yang kalau tidak dilakukan, itu malah justru menjadi tidak lengkap, itu hidup kita. Bagaimana, Pak Hassan? Terima kasih, Mbak Binda. Jadi, gini, sahabat 25 dosen yang saya hormati, saya banggakan, bahwa olahraga itu sangat penting. Jangan sampai budaya kita itu akan melakukan aktivitas olahraga ketika dokter sudah masuk ke dokter, baru diberitahu dokter, eh, setelah ini olahraga. Selalu itu dokter. Jadi dokter itu mesti terakhir olahraga ya, dikit-dikit, dan gitu. Artinya apa? Bahwa budaya kita mestinya harus sudah seperti budaya yang ada di negara-negara yang lain yang di sekitar kita. Contoh konkret. di Thailand, di Singapur, bahkan di China kemarin. Jadi tempat olahraga memang diberi khusus. Mereka yang pesenya main bola, diberi tempat khusus bola. Mereka yang pesenya main gitar, diberi gitaran. Yang senam, senam. Yang bersepeda, sepeda. Di tempat kita kan pelan-pelan ini seperti di JKI sudah mulai ada tempat khusus bersepeda. Di negara-negara sudah maju misalnya, di Jerman dan sebagainya itu memang khusus ada tempat dan itu. Kemudian UNESA, karena olahraga penting, kalau 25 ini pernah pengalami misalnya nanti ke depan sempat keluar, itu hampir semua kampus di luar negeri itu gedungnya itu di belakang. Mahasiswanya jalan atau bersepeda. Nah, pengalaman saya ketika berkunjung ke Jepang, ke Nagoya. Perhenti ke Nagoya. Saya, orang Indonesia kan kalau kunjungan itu kan harus pakai dasi, pakai jas. Rektor dan para wareknya di sana, kelana pendek, bawa sepeda, pakai kaos. Lain ini kan nakal, nanti saya balas itu. Kita kan kunjungan ke negaraan. Artinya apa? Bahwa olahraga itu sangat penting. Dan di UNESA, pendidikan jasmani, olahraga, itu wajib semua prodi 2 SKS. Dan itu juga diikuti oleh ITB. Kemudian beberapa pergeran tinggi yang lain. Sudah mengikuti itu. ITB wajib itu. Kalau di Taiwan, Pak, saya kemarin habis dari Taiwan, itu wajib lulus. Kalau enggak lulus, dia kena remedi. Enggak bisa lulus kalau 2 SKS, olahraganya enggak. Bahkan di sana olahraganya boleh pesennya, cabur. Jadi misalnya senang bulu tangkis, ya bulu tangkis. Kalau enggak lulus, diremedi beberapa kali, setelah itu baru dikasih nilai. Artinya apa? Ketika olahraga pendidikan jasmani itu diberikan, maka alasannya beliau, pemerintahnya, beban pemerintah terkait dengan kesehatan, kalau di tempat kita BPJS itu berkurang. Mereka lebih bugar, kemudian lebih produktif untuk membantu pemerintah sehingga hasil SDM kita terkait dengan masing-masing kegiatannya, masing-masing tupoksinya itu berjalan dengan baik dan hasilnya luar biasa karena kita bugar. Kalau kita banyak yang tidak bugar, maka beban BPJS seperti di tempat di Indonesia ini. Selalu tekor ini BPJS, karena banyak yang sakit. Jadi kita sedang menyiapkan konsep itu dan kita dorong ke tempatan direktur BPJS juga sahabat kita, mantan Dirjen Pemendikbud, waktu itu Pak Ali Gufron, bahwa olahraga itu sangat penting. Untuk kebukaran kita, apalagi di era pandemi, ya minimal olahraga, ada kata kunci, olahraga bahagia, tipis-tipis. Kalau pikir bergerak dengan musik, silakan musik yang kita senengi, kita paham lagunya, itu tambah keren, sambil menyanyi dengan istri, dengan anak yang belum punya pasangan, ya kadang dengan keluarganya, kadang ngajak pacarnya. silakan saja agar kebukaran kita tetap terjaga. Ini penting, Bapak Dua sekalian. Makanya di UNESA, kita siapkan butuh dan kita rintis nanti Pak B dan Bu Winda, untuk ke antar kampus, itu tidak boleh lagi pakai mobil atau motor. Harus bersepeda. Makanya kita harus siapkan dulu tempat parkir yang satu tempat. Jadi sentral begitu, sehingga mahasiswa pun nanti harus jalan dan pakai sepeda. Di beberapa negara maju, kampus itu tidak boleh memang. Surah-surah tahu, di Beijing itu bersepeda motor tidak boleh. Keren kan? Padahal Beijing itu produk sepeda motor. Tapi tidak boleh orang pakai sepeda motor. Ini kan keren. Jadi ada beberapa negara yang perlu kita adopsi dan kita belajar pada mereka. Jadi kegiatan rutin, karena masa pandemi, Jumat itu wajib berolahraga, di setiap fakultas. Apalagi di Pak B itu, nyiapkan lapangan juga, lapangan bulu tangkis. Beliunya rutin juga itu. Jadi di situ kita bisa, di tempat olahraga kita bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian kebugaran kita dapat, kebahagiaan juga kita dapat, komunikasi bisa cair. Jadi di arena olahraga itu ada beberapa indikator-indikator sosial yang bisa kita diskusikan di situ terkait pekerjaan maupun terkait dengan tugas-tugas yang ada di tupoksi kita. Saya kira itu, Pak Wina. Terima kasih, Pak Rektor. Nah, teman-teman sudah dapat informasi semua. Pak Rektor, kita ini memang multi-talent. Multi-talenta. Beliau atlet olahraga sudah jelas. Beliau juga manajer yang ulung, mampu mengelola semua sumber daya di UNESA. Beliau juga pemimpin yang disegani dan menjadi teladan, betul. Tapi ternyata beliau juga masih punya talenta-talenta lain. Beliau ini untuk bidang seni, itu juga luar biasa. Mau tahu buktinya? Kalau mau tahu buktinya, lihat sebentar. Bentar, kita lihat buktinya. Benar enggak Pak Rektor ini punya multi-talenta? Oke, kita lihat. Saya buktikan. Separu nafasku Kuhembuskan untuk Tuhan Biar rinduku Sampai kepada Pidadariku Ambil minum kopi boleh? Kamu segala jenisnya Tak terpisah oleh waktu Biarkan bumi menolak Ku tetap cinta kamu Biar mamamu tak suka Papamu juga melarang Walau dunia menolak Ku tak takut Tetap ku katakan Kau cinta dirimu Karena kamu Bintang di hatiku Takkan ada yang lain mampu goyakan rasa cintaku padamu Kamu segalanya tak tersisa Biar kagumi menolak, ku tetap cinta kamu Biar mamamu tak suka, kamu juga melarang Walau dunia menolak, ku tak takut Tetap ku katakan ku cinta dirimu Sudah jangan kau usik lagi Cinta yang terganam di hati Akanku bawa sampai mati Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang Walau dunia menolak, ku tak takut Tetap ku katakan ku cinta dirimu Itu Bapak Ibu waktu Pak Rektor masih mengejar Bu Rektor Masih mengejar Bu Rektor Nah untuk kita ingin tahu Itu tadi masih mengejar Bu Rektor Nah sekarang bagaimana kalau Pak Rektor ini menyanyi Tapi beliau setelah punya putra-putri tiga Ada dokter Santi, ada dokter Ega Dan ada Mas Abi coba gayanya bagaimana Kalau menyanyi setelah Betul Iya Pak Rektor ini selain akademisi, olahragawan, manajer Ternyata beliau ini juga kepala keluarga yang sayang keluarga Beliau punya tiga keluarga, punya tiga putri Yang pertama dan kedua putri, dokter semuanya Dan yang ketiga baru lulus jadi sarjana olahraga Mudah-mudahan kesayangan Pak Rektor terhadap keluarga itu Dapat ditiru oleh semua kita Sebagai dosen-dosen yang sukses itu Keluarga juga diperhatikan Amin Coba kita lihat Satu lagu berikut Wah buka rahasia ya Teman-teman memang pengen kenal Pak Rektor Pokoknya ayo Silahkan Hanya bilik bambu Tempat tinggal kita Tanpa hiasan Tanpa lukisan Beratap jerami Beratap jerami Beralaskan tanah Namun semua ini punya kita Memang semua ini milik kita sendiri Hanya alang-alang Hanya alang-alang Pagar rumah kita Tanpa anjelir Tanpa melatih Hanya bunga baku Tumbuh di halaman Namun semua itu punya kita Memang semua itu milik kita Lebih baik di sini Rumah kita sendiri Nyanyi Nyanyi semua Segala nikmat dan anugerah Yang kuasa Semuanya Ada di sini Semua ikut nyanyi Nah ini Bapak Ibu 25% magang Anggap UNESA ini adalah rumah kita sendiri ya Jadi kita keluarga Tidak berjarak Jadi silahkan Kalau Bapak Ibu misalkan Ingin belajar apapun Mencari informasi apapun Tentang UNESA Anggap UNESA ini adalah rumah kita sendiri Pak B Siap Terima kasih Mbak Vinda Itu tadi Membuktikan Pak Rektor Memang multitalenta Artinya apa Memang kita tidak bisa Hanya satu Seperti Yang dimaksudkan Mas Menteri dalam MPKM Kita itu Tidak bisa hanya fokus Pada satu kegiatan Kita harus mengembangkan Semua potensi-potensi Hidup kita Termasuk ketika Kurikulum MPKM Diluncurkan oleh Pak Menteri Mas Menteri Kita semua tahu Karena semuanya Dari perguruan tinggi MPKM Juga menjadi Kewajiban Untuk penerapan Di berbagai Kampus Nanti kita akan Tanya banyak Kepada Pak Rektor Apa kiat-kiat beliau Mengimplementasikan Kurikulum MPKM Di UNESA Tapi sebelumnya Mbak Vinda Saya melihat Ada dua yang resign Yaitu Ibu Atau Mbak Ibu Faisa Dan Ibu Astri dari Melihat Melihat IG Kemudian saya Mencoba searching Tentang Profile Cahasan Mungkin salah satunya Sangat menarik Buat saya Keluarga Tidak biasa Tidak biasa Gender Itu apa Pongga sekaligus Mungkin Bu Astri Dari Tadulako Dari Palu Dari Ibu Kota Sulawesi Tengah Silahkan Ya Benar sekali Pak Bahtiar Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Yang terhormat Bapak Rektor Munizin Memanggil nama Cak Hasan Harus Wajib Baik Pak Baik Cak Hasan Perkenalkan saya Ibu Astri Yanti Dari Universitas Tadulako Dan Satu jam Bersama Rektor UNESA Ini luar biasa Sekali Materi yang Diberikan Motivasi Inspirasi Ini luar biasa Sekali Dan sempat Saya Menitihkan Air mata Ketika beliau Menyampaikan Riwayat Hidup beliau Dan itu Terlihat Jelas Bagaimana beliau Adalah sosok Yang sederhana Sosok yang ikhlas Dan selalu Ingin membahagiakan Orang lain Itu luar biasa Sekali Terima kasih Pak Cak Hasan Atas inspirasi Yang telah diberikan Pagi ini Kepada kami semua Dan Terkait dengan Beberapa hal Tadi video yang Telah ditampilkan Saya melihat bahwa Bapak adalah sosok Selain Yang semuanya Tadi saya sampaikan Bapak adalah sosok Yang kreatif Nah kreatif Mengatakan Tadi di awal Bahwa kunci hidup Itu adalah Kita harus Mampu Beradaptasi Dan Bagaimana Cara kita Bisa bahagia Seperti itu Dan salah satu Adaptasi itu Kita harus menjadi Pribadi yang kreatif Nah mohon pencerahannya Pak Cak Hasan Bagaimana kita Bagaimana diri kita Atau pribadi kita Untuk menjadi seorang Atau pribadi yang kreatif Seperti itu Dan Mohon juga Pak Cak Hasan Tadi ada Kutipan Bahwa Beranilah bermimpi Dan perlu lebih berani lagi Untuk mewujudkan mimpi itu Nah tentu Dalam mewujudkan mimpi tersebut Itu Kita akan mendapat Beberapa kendala Beberapa hambatan Nah dari Pengalaman Cak Hasan Mohon pencerahannya Mengatasi Kendala-kendala tersebut Mungkin karena kami Masih mudah Mungkin akan mendapat Beberapa kendala Dan masalah Dalam hidup ini Dan Pencerahan dari Bapak Mungkin lebih Dapat membuat kami Mengatasi tersebut Terima kasih Atas kesempatannya Ya Terima kasih Kayaknya ada satu lagi Mohon hijau Cak Hasan Satu lagi dari Tingkat Hari ini agak longgar Untuk teman-teman 25 dosen muda Yang cantik Kita pun mau bertanya Pak B Ya ini satu Satu sesi dulu Dari UNP Kediri Universitas Lusantara Lusantara Kediri Terima kasih Menyampaikan Perkenalan dulu Nama saya Dari Universitas Lusantara Kediri Kediri Cak Hasan Ada yang ingin Saya tanyakan Kepada Panyakan Hari ini Yang pertama Terkait tadi Pak Bakhtiar Menyampaikan Bahwa Cak Hasan Punya Manajerial Yang baik Nah ini yang Saya tanyakan Sebagai dosen Dosen muda Saya katakan Dari media Saya merasa Agak kesulitan Untuk Memanajemen Terutama Tugas saya Sebagai Ibu Atau Sebagai Peran saya Di rumah Dengan Peran saya Di kampung Kalau Dari Jenis Kegiatan Bentuk Kegiatan Dan lain-lain Tentu Cak Hasan Jauh lebih Banyak Daripada Saya Tetapi Saya merasa Masih Kurang bisa Untuk Memanajemen Waktu Sehingga Banyak Penelitian Yang mungkin Tidak Tidak Tercapai Seperti target Yang saya harapkan Dan lain-lain Sebagainya Nah ini Mungkin bisa Diberikan tip Kepada saya Dan teman-teman Mungkin Yang mengalami Kendala yang sama Seperti saya Bagaimana Memanajemen Waktu Sehingga Mungkin Bisa Bugar Kemudian Manajemen Waktu Dengan Keluarga Pelaksanaan Seperti Pengabdian Kemudian Penelitian Dan lain-lain Termasuk Kegiatan Khususus Sebagai Rektor Ini bagaimana Panjenengan Memanajemen Waktu tersebut Kemudian Yang kedua Sebetulnya Bukan pertanyaan Atau bagaimana Ini harapan Mungkin Saya pribadi Mungkin juga Mewakili teman-teman Mudah-mudahan Kami bisa Ke UNESA Akhir Khusus Dan mewakili Teman-teman Sangat Berharap Untuk bisa Berkunjung Ke UNESA Belajar langsung Dari Panjenengan Semua Terima Cahasan Dan Bapak Ibu Dosen Di UNESA Untuk Bertemu Langsung Sekarang Belajar Langsung Ini harapan Yang Sangat besar Dan Terima kasih Jadi Buku yang Kita baca Itu mungkin Memerlukan Waktu Sekarang Panjenengan Langsung Dapat Dari Narasumber Tentang Bagaimana Memanaj Ini Tadi Ada Pernanya Pertama Dan Kedua Pak Cahasan Tentang Memanaj Bagaimana Tugas Tugas Itu Dapat Dikelola Dengan Baik Dan Tidak Meninggalkan Marwah Dalam Keluarga Tadi Ada Ibu Sebagai Pelatih Senam Dan Tugasnya Sebagai Dosen Seperti Apa Dan Tadi Kalau Ada Seperti Itu Kendala Kendala Yang Muncul Bagaimana Mengatasinya Monggo Cahasan Terima kasih Wah keren Ini Ada Mbak Faiza Ada yang Dari Tandulaku Ada Rektor Njenengan Tandulaku Itu Yang Pernah Jadi Warek Dua Terus Jadi Rektor Sebelum Rektor Ini Itu Sahabat Saya Siapa Yang tinggi Kurus Ia Itu Sama Dengan Saya Warek Dua Terus Jadi Rektor Kemudian Dari UNP Di Sana Ada Pembimbingan Saya Mas Selamat Itu Yang Anu Di Kalau Gak Salah Wadek Tiga Nya Di Sana Itu Saya Jadi Promoter Setengah Mati Bagaimana Membangkitkan Dia Sampai Pernah Anu Apa Itu Sakit Sampai Sakit Bagaimana Membangkitkan Motivasinya Sehingga Bisa Selesai Ini Juga Salah Satu Upaya Kita Harus Berpikir Positif Karena Kemampuan Orang Berbeda Beda Kalau Tidak Sudah Kena Dio Kemarin Bagaimana Caranya Dio Kerjakan Sesuai Konsep Yang Dimiliki Saya Uji Saya Luluskan Ya Harus Diluluskan Karena Level Jendeng Sudah Levelnya Doktor Semua Sudah Level Profesor Sebenarnya Tinggal Belum Nulis Itu Aja Kalau Menurut Saya Makanya Di Pasca Sarjana UNESA Jangan Sampai Masuknya Muda Keluarnya Sulit Itu Tidak Boleh Saya Marah Itu Sama Dosen Termasuk Apa Itu Pimpinannya Kembali Ke persoalan Mbak Faiza Dan Teman Dari UNP Kediri Kiat Kiat Yang Perlu Ada Di Keluarga Bukan Berarti Saya Enggak Pernah 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 Keren Tapi Saya Beri Pengertian Jadi Kalau Diberi Amanah Itu Harus Bermakna Jangan Sampai Diberi Amanah Tidak Bermakna Diberi Amanah Tidak Bermakna Itu Dosa Kita Agar Diberi Amanah Bermakna Kita Harus Kerja Lebih Dari Jam Yang Ada Misalnya Kita Pulang Sengah Empat Kita Harus Nampai Itu Itu Tidak Secara Langsung Ekonomi Kita Juga Nambai Jadi Tidak Hanya Remun Di Setengah Empat Itu Lebihnya Itu Bisa Nambai Misalnya Tapi Sebagai Ibu Rumah Tangga Harus Memberikan Pengertian Pada Suami Yang Baik Kemudian Kiat Berikutnya Adalah Membuat Task Force Mahasiswa Kolaborasi Mahasiswa Ata dosen Yang lebih mudah Dari Jenengan Diajak Jangan Dikerjakan Sendiri Itu Itu Akan Lebih Luar Biasa Itu Tidak Secara Langsung Juga Membangun Kompetensi Managerial Jenengan Membangun Kompetensi Managerial Teman-teman Nanti Jenengan Yang dari Luar Jawa Tidak Ngerti Jenengan Itu Para Dosen Jadi Tidak Secara Langsung Itu Belajar Kelemahan Kita Tidak Mau Bahasanya Itu Mengajak Adik-adik Mahasiswa Yang Potensi Padahal Kita Banyak Mahasiswa Ayo Tolong Ibu Bantu Betulkan Ini Kenapa Orang Luar Negeri Itu Hebat Hebat Karena Memang Dengan Mahasiswa Yang Ngerjakan Semua Mahasiswa Ngapain Kita Ngerjakan Nah Ini kan Tidak Pernah Kita Lakukan Kita Ngerjain Suami Ngerjain Anak Istri Anak Dan Yang Lain Kita Bangun Itu Nah Itu Kita Saya Lakukan Jadi Adik-adik Mahasiswa Dosen Yang Mudah-mudahan Diajak Kolaborasi Untuk Mem Apa itu Membantu Mimpi Kita Misalnya Saya Ingin Apa itu Di Remlit Saya Ingin Di Pengabdian Masyarakat Saya Ingin Membantu Di Dekanat Saya Ingin Membantu Di Jurusan Itu Gampang Jalan Sud Itu Itu Pasti Kemudian Terkait Gender Saya Sangat Menghormati Cewek-cewek Yang Punya Kompetensi Dekan Saya Cewek Dua Dekan Tujuh Ceweknya Dua Pejabat Satuan Banyak Cewek Kahumas Cewek Keren Ini Kahumas Nggak Sembarangan Ada Unesa Sekarang Punya TV Namanya KC TV Cewek Juga Cewek Yang Punya Kompetensi Pasti Saya Beri Kesempatan Dan Kemarin Itu Sebenarnya Sudah Saya Siapkan Cewek Untuk Wakil Rektor Tapi Saya Siapkan Khusus Sekarang Jadi Salah Satu Dirjen Di Kemendes Yaitu Profesor Lutfi Jadi Ini Ini Adalah Bagian Bagian Menghargai Teman-teman Wanita Yang Punya Kompetensi Dan Itu Memang Filosofi Itu Ketika Saya Diberi Amanah Ada Diberikan Itu Oleh Senior-senior Kita Kemudian Terkait Bagaimana Kita harus Berani Dan Tangguh Berkreativitas Itu Ada Di 4.0 Berani Dulu Berani Berkreasi Ketika Berkreasi Harus Menyentuh Hatinya Teman-teman Sekitar Berkreasi Itu Adalah Tidak Monoton Tidak Biasa Yang kita Buat Harus Ada Lompatan Lompatan Jadi Sebagai dosen Muda Harus Ada Lompatan Jangan Standar Itu Enggak Laku Di UNESA Mbak Mas Di UNESA Enggak Laku Standar Saya Minta Ada Lompatan Lompatan Kalau Perlu Tidak Lompat Tapi Sudah Eranya Digital Sudah Lari Seperti Apa Itu Pak Bi Yang Bus Langsung Enggak Melompat Lagi Makanya Pak Bi Ketua Humas Ini Mengharapkan Saya Tidurnya Tidak Terlalu Lama Kalau Saya Terlalu Lama Mimpinya Banyak Yang Sengsara Ini Semua Yang Dibawa Jadi Saya Sudah Mimpi Dan Ini Sedang Dibangut Bahwa Ketika Siapapun Masuk Ke Web Unesa Mencari SDM Apapun Butuh Apapun Sudah Ada Termasuk Bagaimana Menanganinya Termasuk Bagaimana Termasuk Harganya Sudah Sudah Ada Wira Usahanya Nanti Jadi Ingin Ahli Pendidikan Kalau Memberi Materi Di Universitas Tandulaku Sekian Jam Tarifnya Berapa Nah Itu Sudah Disiapkan Nah Jenengan Sudah Siapkan Di Tandulaku Atau Mbak Faiza Di Kampusnya Membantu Itu Di era Digital Saya Coba Anu Bantu Ini Pak Dekan Pak Rektor Ketua Jurusan Nah Misalnya Begitu Karena Digital Kita harus Nyiapkan SDM Harus berpikir Wirausaha Untuk Membantu PNBP Yang ada Di Lembaga Kita Sehingga Pada Gilirannya Akan Meningkatkan Tridama Pukulan Tinggi Baik itu Penelitian Pengabdian Masyarakat Maupun Bidang Akademis Ini Penting Kita Harus Memiliki Jiwa Wirausaha Semua Dosen Harus Sekarang Itu Jadi Jangan Takut Berinovasi Karena Di Inovasi Ada Kegagalan Dan sebagainya Gak usah takut Gagal Biasa Itu Kemudian Managerial Itu Tadi Yang Seperti Itu Harus Belajar Dicoba Berkolaborasi Tata kunci Di 4.0 Kolaborasi Jangan Jahat-jahat Dengan Adik Kelas Jangan Jahat Dengan Masiswa Beri Ilmunya Gak akan Kesalip Jengan Saudara Gak akan Kesalip Karena Terus Merubah Bertransformasi Untuk Ilmu-ilmu Yang Ada Kemudian Saya Mengeterapkan Di rumah Itu Demokrasi Anak saya Pesengnya Apa Silahkan Awal-awal Anak saya Nomor 1 Awalnya Pengen Informatika Di ITS Loh Monggo Tau-tau Daftar kejukteran Loh Saya kan Saya juga Gak ngerti Terus Diterima Ya Alhamdulillah Enggak bayar Dan sebagainya Kalau bayar Semaput Waktu itu Belum ada Direktor Soalnya Nomor 2 Gitu Ya sekarang Alhamdulillah Yang nomor 1 Itu sudah Di Shanghai Sekolah Jadi Jadi Kesana Kalau Dokter Langsung PhD Gak perlu S2 Nah Anak yang Nomor 2 Alhamdulillah Oktober ini Harus berangkat Ke Jepang Dan ini Semua Saya Demokrasi pada Mereka Kemudian Beri contoh Anak itu Beri contoh-contoh Kemudian Seperti Kakak Dan Ade Diajak Ngobrol Kamu Pilihnya Apa Dan sebagainya Dan sebagainya Ini penting Yang perlu Diingat Ada hadis Dan ada Dari beberapa Agama yang lain Bahwa Anak itu Bukan milik Orang tua Diingat-ingat itu Anak bukan Miliknya Orang tua Tapi Dia adalah Individu Yang bisa Dikembangkan Dan mempunyai Hak Gratis juga Kalau di Indonesia Dikira Anak itu Miliknya orang tua Itu salah Ini yang perlu Digali Anda beroseng Itu Saya kira itu Pak B Maturnuan Pak Cahasan Luar biasa Teman-teman Sudah mendapatkan Pengalaman Tadi ada Kata kunci Kolaboratif Lalu Bagaimana Demokratis Di dalam Keluarga Dan Mana yang menjadi Prioritas Yang tadi Juga saya pegang Dan mungkin ini Perlu diperkuat Untuk teman-teman Tentang semangat Kewirausahaan Mungkin teman-teman Tadi Pak Rektor Juga sempat Bicara bahwa Kita UNESA Akan Menuju ke PTNBH Perguruan Tinggi Negeri Yang berbadan hukum Artinya Harus memiliki Kewirausahaan Yang cukup Mampu Membiayai Hidupnya sendiri Kita akan Masuk ke sesi Bagaimana Pandangan Pak Rektor Untuk Membawa Sebuah Lembaga Menjadi Lembaga Yang Mandiri Secara Finansial Karena Sebenarnya Kemandirian Secara Finansial Sebuah Lembaga Dimana Nanti Teman-teman Magang Ini akan Menjadi Pimpinan Di tempat Masing-masing Menjadi Sangat penting Karena Ini Ini yang penting Saya sampaikan Bahwa Oh iya Ini kampus UNESA Atau ada Dari teman-teman Yang alumni UNESA Di sini Dosen Magang Ada ya Alumni UNESA Oh belum Belum Ini kampus UNESA Ada Alhamdulillah Ini kantor Rektorat Dimana Pak Rektor Berkantor Di lantai Delapan Kita punya Sebelas Lantai Dan ini Yang tadi Saya maksudkan UNESA Pada tahun 2020 Meraih Penghargaan Terbaik Pertama Kategori Satuan Kinerja Untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbaik Pertama Nomor 1 UNESA Nomor 2 Untas Gajah Mada Dan nomor 3 Untas Negeri Yogyakarta Kemudian Pada tahun Yang sama UNESA Meraih Terbaik Kedua Untuk Nilai Kinerja Anggaran Ini berkait Berarti Terkait Dengan Kemampuan UNESA Bekerja Secara Akuntabel Tertib Administratif Terhadap Kinerja Administrasi Dan Keuangan Ini 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 sangat Penting Sebagai Modal UNESA Untuk Menuju PTNBH Mohon Apa Kiat-kiat Pak Rektor Dalam Mengajak Semua Teman-teman Gerbong UNESA Yang besar Ini Menuju Ke PTNBH Bagaimana Bagaimana Tentang Kemandirian Jadi Dia Mengelola Anggaran Bisa Mandiri Kemudian Mengelola Prodi Dan SDM Nya Juga Sangat Mandiri Membuat Prodi Membuka Prodi Tidak perlu Ijin Kementerian Dan sebagainya Kalau Kita Masih Satker Itu Kita Sangat Terbatas Kemudian BLU Sudah Mulai Meningkat Perannya Seperti UNESA Sementara Ini BLU Jadi Anggaran Sudah Bisa Dikelola Lebih Leluasa Ketika Menjadi Badan Layanan Umum Kenapa Beberapa Perguruan Tinggi 12 Perguruan Tinggi Besar Yang Sudah Menjadi PT NBH Di Antaranya Yang Pertama Itu BIPP UKM Dan UI Kemudian Sekarang Sampai Terakhir Itu Adalah UNS Solo Yang Terakhir Itu Yang Nomor 12 Beberapa Perguruan Tinggi Yang Lain Sudah Diberi Peluang Oleh Mas Menteri Untuk Menjadi PT NBH Bahkan Satker Pun Bisa Lompat Tanpa Ke BLU Ketempatan Perguruan Tinggi BLU Itu Yang Tim Di Dalamnya Waktu itu Adalah Ketuanya Mantan Menteri Pak Nasir Karena Beliau Akuntansi Dan Kami Ketempatan Jadi Warik 2 Dan Ada Di Dalamnya Terkait Dengan PT NBH Ini Memang Tidak Mudah Perlu Sentuhan Perlu Adaptasi Perlu Memberi Informasi Dan Sabar Ikhlas Menyampaikan Pada SDM Kita Baik Dosen Maupun Tendik Bahkan Menginformasikan Pada Masyarakat Bahwa PT NBH Itu Tidak Identik Dengan UKT Mahal Dengan SPP Mahal Tidak Identik Tapi PT NBH Itu Adalah Bagaimana Perguruan Tinggi Mampu Mengelola Dan Mampu Mandiri Nantinya Tidak Tergantung Pada Pemerintah Tapi Tidak Membebani Masyarakat Artinya UKT Tidak Mahal Maka UNESA Mempunyai Beberapa Formula Di Dalamnya Kita Disamping Memproduktifitaskan SDM Yang kita Miliki Yaitu Dengan Kompetensi Yang dimiliki SDM Kita Kita Tawarkan Ke Beberapa Lembaga Baik Dalam Aupun Luar Negeri Di Antaranya Bentuk Bentuk Jasa Kemudian Kita Manfaatkan SDM Yang kita Miliki Yaitu Sumber Gaya Alam Yang ada Ketempatan UNESA Itu Tempatnya Di Tempatnya Di sekitar Kaum Elit Bahkan Tanah UNESA Itu Sekarang Per meter Sudah 45 juta Per meter Bagaimana SDM Kita Mulai dari Pimpinan Sampai Dengan Tendik Itu Bersama-sama Membuat Rensra Kemudian Dijadikan Strategi UNESA Menjadi PT NBA Untuk Meningkatkan Pendapatan Yaitu PNBP UNESA Dan Strategi Sudah Disusun Oleh Tim Bersama Kita Agar UNESA Nantinya Ketika Jadi PT NBA Surplus Tidak Membebani Pemerintah Dan Tidak Membebani Masyarakat Ketika Ada Mahasiswa Yang Kuliah Itu Di Antaranya UNESA Sudah Membangun Hotel UNESA Sudah Mempunyai Laboratorium Olahraga Yang Bisa Di Sewakan Ke Masyarakat Kemudian Membuka Tenan-tenan Wirausaha Disamping Untuk Wirausaha UKM Mahasiswa Juga Disewakan Untuk Masyarakat Jadi UNESA Nanti Tidak Pergulan Tinggi Tidak Menara Daging Tapi Bisa Terjadi Di situ Ada Semacam Mal-mal Yang Bisa Memberdayakan Kompetensi Yang Dimiliki Oleh Dosen Kita Punya Prodi Tata Boga Kita Punya Prodi Tata Busana Kita Punya Prodi Mesin Bagaimana Orang-orang Mesin Membuka Bengkel Di sana Tidak Secara Langsung Labnya Mahasiswa Di sana Pengetrapan Merdeka Belajar Langsung Bisa Di sana Gak 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 Tata Boka Membuka Tenan-tenan Untuk Warung Kopi Dan sebagainya Kemudian Produk-produk Makanan Yang Bisa Disampaikan ke masyarakat. Misalnya campuran antara ketela dengan makanan apa jadi makanan ala UNESA. Itu kan keren. Jadi inovasi terbentuk, kreativitas ada, lab-nya lab kita sendiri menghasilkan sesuatu untuk UNESA. Nah itu tidak mudah. Perlu kolaborasi dengan stakeholder yang lain, dengan industri yang lain. Makanya dengan merdeka belajar ini keren. Nanti mahasiswa pengalaman kemarin saya di Taiwan itu, tata boga. Mereka membuka wang yang jaga mahasiswa. Mulai bagian administrasi sampai masak sampai pelayanan. Kemudian tata busana. Itu juga demikian. Gerainya luar biasa. kemudian ada keterampilan yang luar biasa, kecantikan. Yang buat sanggul sendiri. Potong rambut sendiri di samping-sampingnya. Kemudian kuku. Eh dosen muda milenial yang kuku yang baik-baik itu apa namanya? Yang jadi ada warna-warni itu. Itu kalau di Taiwan ada tempat sendiri disiapkan oleh rektornya. Jadi masyarakat bisa ke sana untuk itu. Jadi itu yang belum dimiliki oleh perguruan tinggi di Indonesia. Saya katakan di Indonesia itu. Karena sana kita enggak punya lahan dan sebagainya. Sewakan ke mal. Disewakan itu di mal sama rektornya. Setiap peta-peta itu, ini jurusan boga di sini. Kemudian tata busana di sini. Bagian potong rambut sendiri, bagian gelung-gelung rambut membuat rambut yang macam-macam itu warna-warni. Misalnya rambutnya Pak B yang satu merah, satu putih bisa itu. Jadi sudah seperti itu. UNESA juga demikian. Kita sedang bangun itu. Kemudian ada geraha yang disewakan. Kemudian ada asrama. Kemudian ada lab-lab itu. Kemudian ada tanah-tanah yang masih bisa kita kembangkan untuk menambah PNBB kita. Sehingga kita tidak dirahukan lagi menjadi perguruan tinggi besar PT NBH. Di antaranya itu Mas B. Di samping kolaborasi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Rektor. Ternyata memang kita harus maun diri secara finansial untuk menuju ke PT NBH. Dan resepnya tadi sudah dibagikan oleh Pak Rektor adalah merubah mindset semua stakeholder internal UNESA. Apakah itu SDM-nya? Apakah itu SDA-nya? Perlu teman-teman ketahui Pak Rektor ini punya humanistik yang cukup tinggi. Beliau dapat merangkul semua guru besar. Beliau merangkul semua anggota Senat. Beliau merangkul semua dosen dan teknik. Sehingga dukungan pada beliau untuk melaksanakan program-programnya. Sangat luar biasa dan hampir tidak ada masalah. Mohon izin Pak Rektor. Saya sambil menyela acara, saya ingin menyampaikan kuis pada teman-teman ini. Nanti Pak Rektor yang menilai mana jawaban yang paling baik nanti akan dikenang-kenangan Pak Rektor. Ini tentang pengelolaan sumber daya. Tentang pengelolaan sumber daya. Karena mungkin semuanya akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Kuisnya ini berkaitan dengan gini. Ada ilustrasi. Kebetulan kita, Anda, Anda nih, Anda nih, sebagai pilot, pilot pesawat terbang. Pesawat-pesawat terbang. Kebetulan pesawat terbangnya ini sedang mengalami crash di udara. Penumpangnya ada tiga. Pilot itu sendiri, ada seorang yang tua, dan ada seorang yang muda. Saya analogikan, orang tua ini orang yang pernah berjasa. Sangat berjasa. Sementara orang muda ini dosen muda. Yang punya luka depan, tapi belum pernah berkarya. Kalau tiba-tiba parasutnya tinggal dua, kira-kira parasutnya ini Anda berikan kepada siapa? Saya ulang, saya ulang. Nanti Pak Rektor yang menilai. Kita berada di sebuah pesawat. Hadiahnya saya tambah jaket Sena Tunesa. Wow. Jaket Sena tadi yang dipakai Pak Rektor putih tadi. Boleh, boleh, boleh. Ada putih, ada coklat. Siap, siap, siap. Saya ulang ya pertanyaannya. Anda berada di pesawat sebagai pilot. Pilot ini sebagai pimpinan gitu ya, pimpinan. Kemudian pesawatnya kres nih, mau jatuh nih. Ada satu orang yang tua, karyanya banyak, pernah berjasa banyak untuk lembaga Anda, untuk pesawat Anda. Yang satunya dosen muda yang belum berkarya banyak, tapi punya potensi masa depan yang luar biasa. Kalau tiba-tiba parasutnya tinggal dua, kepada siapa parasut diberikan? Saya pertama jawab Pak B. Ya, Pak Sufratman dari Mataram. Yang pertama saya berikan kepada dosen muda, yang walaupun belum punya prostasi, tapi dia punya masa depan. Masa depan itu yang penting. Satunya lagi? Iya. Eh, si, si. Parasutnya tadi kan dua. Parasutnya kan dua. Orangnya tiga. Pilot, Pak Tua, dan dosen muda. Yang kedua saya berikan kepada pilot, karena pilot itu dia adalah... Berarti dipakai sendiri ya? Kan kita sebagai pilot nih, kita sebagai pilot. Ada dosen, ada orang tua dan ada orang muda. Kepada siapa diberikan? Satu dipakai sendiri, satu dosen muda gitu ya. Berarti yang tua dibiarin gitu. Oh, pilot kita sendiri ya Pak B. Pilot kita sendiri ya Pak. Pilot kita sendiri Pak. Berikan kepada orang tua, karena saya mengikuti visinya Pak Rektor mengalah untuk kebaikan. Baik, ada jawaban yang lain? Saya Pak. Saya, saya Pak Isha. Dari Untika Lubanggai, Sulawesi Tengah. Oh, Lubanggai itu di mana, Bu? Sulawesi Tengah. Paling ujung. Oh, siap-siap. Sulawesi Tengah. Silahkan. Gimana, Ibu? Oke, terima kasih. Pertama, saya ada punya prinsip bahwa saya tidak bisa menyelamatkan orang lain sebelum diri saya selamat. Jadi yang pertama adalah saya menggunakan parasus sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah saya memberikan kepada orang muda, karena apa? Anak muda bisa diberikan inovasi, diberikan motivasi, bisa diberikan bimbingan untuk bagaimana caranya mengikuti orang tua tadi. Maksudnya, kreatifitasnya, bisa masih bisa berkarya anak muda tersebut. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lebih jauh lagi? Saya, Pak. Siapa nih? Tadu laku lagi. Oke, waktu itu tadi laku. Yang lain silahkan, dong. Tulis di-tulis di-chat juga tidak apa-apa. Kalau saya, Pak, yang pertama yang akan saya berikan kepada diri saya sendiri sebagai pilot, karena saya tentu dalam hal ini... Cek-cek. Cek langsung. Ya. Kedengaran, Bapak Ibu? Dengar, dengar, dengar. Kalau saya, Pak. Yang pertama, saya akan menggunakan parasut itu sendiri, karena sesuai ekspor saya, tentu saya tahu hal-hal apa saja yang perlu saya lakukan di dalam situasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya berikan parasut itu kepada dosen muda tadi, karena dengan hal tersebut, saya bisa membimbing dari ekspor saya, ilmu saya, saya bisa membimbing anak muda tersebut untuk menggunakan parasut itu dan bisa menolong juga orang tua tersebut. Ya, seperti itu. Jadi, parasutnya dua, tetapi dengan ekspor saya, ilmu saya tentang bagaimana pertolongan di angkasa itu, sehingga ilmu itu bisa saya berikan kepada yang muda, dan yang muda itu bisa membantu yang tua juga. Seperti itu. Oke. Terakhir, terakhir. Ada lagi? Saya, Pak. Situ, Pak. Pak, Universitas Nusani, Pak. Pak Yohanes Sudarmu. Silahkan, Pak. Saya tidak berikan parasut itu ke siapa-siapa, Pak? Ya, ya, keren, keren, keren. Harus berani. Karena sebagai pilot, saya yakin saya bisa mengendalikan kekacauan di pesawat itu, Pak. Mantap. Kreatif, kreatif, kreatif. Jadi, dengan keyakinannya, saya selamat, Pak. Ya, enggak masalah, gitu. Saya bisa turunkan. Oh, enggak diperlukan parasut. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi yang mencoba. Ini kan Pak Rektor tadi mancing. Harus ada pikiran kreatif. Harus ada yang inovatif. Kalau ada kasus kayak begini, gimana? Gimana, gimana? Ya, Pak. Siapa ini? Dari LNP Kediri, Ita. Oh, Kediri, ya, Bu Ita. Terakhir ya, terakhir. Baik, terima kasih. Seandainya saya dalam posisi tersebut, yang pertama, saya akan memberikan parasut itu kepada dosen muda tentunya. Karena dia punya banyak, apa namanya, banyak kesempatan untuk membangun, membangun yang sudah dicita-citakan. Yang kedua, karena saya pilot dan situasi dan lain-lain ini, saya hot up, ya, Bu. Dan saya sudah di training untuk mengalami, baik itu keberhasilan atau kegagalan, maka saya akan mengajak dosen yang tadi, akan saya ajak untuk menggunakan parasut bersama-sama, Pak. Jadi, kau bisa nanti, seandainya kami selamatkan, ketika selamat, beliau bisa menjadi penonton kami untuk melakukan banyak kegiatan atau banyak hal-hal yang bisa beliau share kepada kita. Oke, jadi maksudnya Bu Ita, Bu Ita tandem sama yang tua. Betul, Pak. Terus yang muda dibiarkan lompat sendiri gitu dengan parasutnya gitu ya. Itu semua pilihan, itu semua pilihan. Mungkin Cak Hasan memberikan kata-kata motivasi atau bagaimana kita mengelola situasi seperti ini. Ataukah seperti Pak Yohanes tadi, udah, enggak pakai parasit, saya bisa daratkan dengan selamat. Pak Baca Hasan, Pak Baca Hasan. Karena kan situasi, kata kuncinya tadi beradaptasi dengan situasi itu. Ini langsung saja, ahlinya Pak B memang. Silakan Pak B, saya nyiapkan hatinya saja. Saya nyiapkan hatinya. Ada kaos, ada topi, kursus UNESA, hebat-hebat, sama satu jaket senat UNESA. Itu orang besar saja yang pakai biasanya. Bukan orang yang gemul ya. Baik, teman-teman. Sekali lagi, bahwa Pak Rektor membuktikan beliau itu demokratis. Beliau tidak mau mengurung pikiran orang itu dengan pikiran beliau. Pikiran. Bagaimana menurut kamu situasi yang harus diambil. Jadi teman-teman, ada beberapa alternatif tadi. Ada yang, saya benar dosen muda Pak, yang tua biarin sama pesawatnya sendiri. Ada yang saya tandem dengan yang tua Pak, yang muda saya, atau ini. Kita perlu melihat analisis situasi yang ada. Kalau memang pesawat bisa diselamatkan, selamatkan. Saya setuju itu opsi pertama. Karena kita semua selamat, tidak ada sumber daya yang hilang, tidak ada yang cedera. Itu sangat luar biasa. Kemudian opsi yang kedua, tadi saya bersama yang muda Pak, yang tua sudah, tidak ada kebagian parasit. Oke kita lepaskan. Dengan segala amanah yang pernah beliau berikan sembangkan pada lembaga kita. Tapi kita harus lihat. Karena kalau tidak ada beliau-beliau yang membuka jalan, lembaga kita tidak mungkin sebesar ini. Pendahulu-pendahulu kita harus tetap kita hormati. Juga bagaimana kita merasakan sekarang kebesaran lembaga kita karena beliau-beliau. Yang terakhir, saya tandem dengan yang sepuh Pak. Karena saya sebagai pilot, saya sudah dilatih bagaimana saya terjun tandem berdua untuk menyelamatkan yang sepuh. Karena yang sepuh tadi, yang tua tadi, tidak punya keterampilan untuk terjun sendiri. Sehingga beliau perlu saya tandem. Meskipun nanti ketika sampai dibawa, sampai dibungi, mungkin jatuhnya akan lebih keras. Tapi saya akan mencoba melindungi beliau karena beliau berjasa. Jadi intinya begini, siapapun yang pernah berjasa pada lembaga kita, apalagi terhadap kita dalam memimpin lembaga kita, itu harus kita cover, kita tawal. Nah yang mudah kan dia punya kecerdasan. Dia punya keterampilan berpikir. Dia punya kecatapan. Maka dia akan bisa mengikuti langkah saya membuka payung, menyelamatkan, dan melompat. Anak muda pun pasti punya kekuatan fisik untuk mampu menyelamatkan dirinya ketika misalnya jatuhnya tidak di suatu tempat. Nah kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya tadi Pak Rekor juga menjelaskan, kondisional. Situasional. Mari kita pilih resiko yang paling kecil. Resiko yang paling minim. Tapi saya tertarik dengan bagaimana kita menghormati yang sepuh dan melindungi yang generasi muda. Itu kata ganjanya. Pak Rekor nanti, Pak Rekor yang menentukan mana jawaban yang paling inspiratif. paling masuk akal. Ini yang menentukan berdua. Begini, ini yang seringkali kita itu berdebat kusir akhirnya benturan sama senior-junior, sama sesama junior. Itu begini. Bahwa ada contoh konkret. Bahwa mau ke Jakarta mau ke Jakarta ya kan bisa lewat Mataram bisa lewat Surabaya mau ke Jakarta ini bisa lewat Makassar bisa Aceh bisa dan sebagainya. Maka ketika kalau mau ke Jakarta itu kalau misalnya Medan maka risikonya sama-sama harus mampir ke Makassar dulu. Artinya apa? Bahwa sama-sama mau ke Jakarta ada yang ongkosnya beda. Ada yang tantangannya juga beda. Resikonya juga beda. Tapi sama-sama mau ke Jakarta. Itu kadang-kadang mereka gak mau. Gak bisa. Harus lewat Surabaya ke Jakarta itu. Gak bisa lain. Nah ini anak dosen muda yang seperti itu gak boleh. Kita orang akademis. Jadi jurnal itu bisa saja jurnal dari Australia. Dari Eropa. Dari Afrika. Dari Amerika. Dari Indonesia sendiri. Yang sama-sama tujuannya untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi solusi yang bisa sama-sama menuju ke sana. Kalau itu suatu lembaga maka harus diputuskan. mana yang lebih efektif efisien dan apa yang dikatakan Pak B tadi resiko dan sebagainya. Akhirnya diputus. Nanti sambil disiapkan solusi berikutnya evaluasi di dalamnya di proses itu. Itu tugas dosen muda ke depan. Harus sampai sejaman bertengkar mau ke Surabaya sudah enggak bisa. Harus lihat Makassar. Enggak bisa. Harus lihat Bali loh. Bisa di mana-mana bisa. Nah ini seringkali terjadi seperti itu. Jadi mau ke sini ya di tangan saya mau ke sini itu kan bisa lewat kanan kiri atas campeng. Bisa semua. Cuman kalau lewat kanan itu nanti ada sungai ada gangguan tapi kalau lewat kiri enggak ada sungai tapi ada binatangnya diganggu binatang. Tapi kalau lewat lurus ini lebih lempeng enggak ada gangguan. Enggak ada lampu merahnya dan sebagainya. Lah mau enggak didiskusikan bareng. Jangan bilang itu enggak bisa itu enggak bisa. Nah ini orang muda harus mempunyai lapang dada ngalah untuk menang untuk tujuan yang lebih besar dalam kepentingan lembaganya masing-masing. Terima kasih teman-teman melalui kuis sederhana tadi kita dapat kata kunci lagi. Artinya kita harus betul-betul kolaboratif bekerja sama dan mencari solusi yang terbaik. Didiskusikan dibicarakan dengan semua pemanggung kepentingan. Mengingat waktu mendekati akhir-akhir Pak Asan masih ada satu topik lagi yang perlu saya sampaikan tentang kampus para juara. Kampus Para Juara UNESA mengambil ikon sebagai kampus para juara rumah para juara tidak hanya juara di bidang akademik tapi juga bidang non-akademik olahraga seni kewirausahaan dan lain sebagainya. Saya kira teman-teman dosen muda juga punya punya keinginan untuk menjadikan kampusnya kampus para juara juara dalam bidang keagamaan juara dalam bidang kewirausahaan dan sebagainya. Kira-kira apa petunjuk-petunjuk atau bagaimana pengembangan-pengembangan Pak Rektor membawa Kak UNESA menjadi rumah para juara. Mohon Pak Rektor. Terima kasih Pak Bibi saudara-saudara saya sahabat saya dosen muda dari seluruh Indonesia yang berbahagia yang saya banggakan jadi memberi merubah mindset SDM kita mengilustrasikan mentransformasi semua yang ada dalam situasi pandemi maupun situasi sebelumnya ada strategi-strategi khusus yang harus kita pikirkan dan ketepatan itu juga disampaikan oleh Mas Menteri padahal kita sudah melakukan itu bagaimana perguruan tinggi mempunyai keunggulan tersendiri yaitu para dosen muda harus menyampaikan kepada stakeholder pimpinannya untuk mendiskusikan memetakan kira-kira apa unggulan kita ke depan perguruan tinggi itu maka UNESA waktu itu berpikir menyampaikan pada semua stakeholder kita kita dorong kita informasikan bahwa kita unggulannya akan lebih cepat UNESA itu menjadi hebat itu adalah beberapa bidang yang harus kita kerjakan dengan baik kita dengan UNER dengan ITS kita bersaing ITS fakultas teknik gak akan bisa menang ada ITB ada apalagi di sekitar Surabaya Sabah Timur misalnya di UNER ada hukum ada ekonomi dan sebagainya kita tidak akan menang dengan UNER maka apa yang kita bisa menang dengan UNER UP ANU-UB Rawijaya ITS maupun perguruan tinggi yang lain unggulan kita bisa olahraga bisa seni dan satu lagi di UNESA itu berkebutuhan khusus tidak ada perguruan tinggi yang menangani anak disibilitas itu kalau ada di perguruan tinggi jenengat di perguruan tinggi saudara itu bisa dibangun itu akan jadi ikon luar biasa menjadi tempat juara disitu karena disitu ada kejuaraannya paralimpik ada kejuaraan anak disibilitas dan sebagainya maka UNESA menyiapkan itu jadi mereka yang punya kompetensi di bidang olahraga seni kebetulan khusus dan keagamaan maka difasilitasi tanpa tes diberi biasiswa jadi mencari mahasiswa termasuk dosen ada dosen kita yang juara dunia di fakultas olahraga itu di fakultas seni ada di fakultas MIPA jago kemipaan juga level dunia banyak sekali bahkan kemarin kemarin ada atlet kita yang juara dunia untuk panjat tebing medali emas tiga Asian Game jadi peluang-peluang itu UNESA menangkap dan perlu kreativitas perlu keberanian saya yakin sahabat muda di masing-masing perguruan tinggi coba dipetakan kita bersaing ini gak mungkin akan menonjol perguruan tinggi kita maka harus cari pro di apa yang bisa membawa marwah perguruan tinggi saudara menjadi hebat UNESA hebatnya di olahraga seni dan berkebutuhan khusus untuk bersaing level nasional maupun internasional kalau terkait engineering dan yang lain kita gak akan menang dengan sebelah-sebelah misalnya begitu ini bagian dari mimpinya kita bersama dan menjadikan UNESA tempat para juara di semua bidang termasuk keagamaan bagaimana kita rekrutmen yang ahli cafe 30 kemudian ahli kitab puning ahli MTI dan sebagainya pada gilirannya di kementerian itu ada lomba-lomba itu maka tidak kesulitan kita menjaga marwah lembaga yang kita cintanya dan itu tidak dimiliki oleh Bapak Ibu pimpinan saudara biasanya kan standar-standar yang penting tenang-tenang ya tetap 4 tahun rektor itu 4 tahun tapi saya gak mau saya harus bermakna untuk menjaga marwah UNESA lebih baik sebelum saya pegang UNESA itu ranking 29 sekarang sudah menjadi ranking 19 harapannya ke depan tahun ini kita akan meningkat di era pandemi ini kita yakin dengan bersama dan bisa bekerja sama itu kata kunci jangan sampai kita sering rapat bareng tapi maunya sendiri-sendiri gak bisa bekerja sama untuk lembaga nah ini yang sering terjadi di tempat kita di bangsa Indonesia ini belak-belak kan saya menyampaikan ke mas menteri di bangsa Indonesia ini seringkali rapat bersama tidak tidak pernah bisa bekerja sama kalau sudah oh ini anggaran saya gak bisa ini ini wilayah saya ini tuh foksi saya itu yang bahaya maka lembaga kita tidak akan bisa lari cepat tidak bisa ada lompatan jadi ketika mau lompat digandoli oleh beberapa teman yang lain ya gak bisa lompat-lompat mau lari digandoli bahasa diri saya yang beda pendapat pendapat itu kan jadi ngerusuh ya akhirnya kalau tidak tidak anu apa itu tidak satu frekuensi jadi bersama bisa bekerja sama jadi satu frekuensi satu frekuensi hingga bisa lari cepat lompat bisa cepat untuk nah nanti sambil jalan ternyata kurang pas jadi evaluasi kan gampang dia evaluasi wah ternyata pendapatnya mas itu mas ini mbak itu mbak ini kurang pas untuk tahun ini jadi evaluasi tidak ada masalah saya kira itu Pak Bi terima kasih jadi kami menyiapkan betul para juara semua bidang bahkan tahun ini barusan saya dapat informasi kita ranking tiga lomba ESE di Amerika ini kan keren setelah IPB UNESA mahasiswa MIPA ini keren jadi berbahagialah yang magang di UNESA terima kasih Pak Cahasan jadi teman-teman rumah para juara yang digunakan oleh UNESA untuk menunjukkan keunggulan dan siapapun yang masuk di UNESA harus mampu menjadi juara di bidang masing-masing sesuai dengan kemampuannya itu kata kunci terakhir dari Pak Cahasan Mbak Vinda mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan Baik Pak B tadi luar biasa yang sudah disampaikan Pak Rektor mungkin disini saya akan mengakhiri dengan beberapa foto yang membuktikan bahwa apa yang disampaikan Pak Rektor itu benar-benar diterapkan jadi kolaborasi kemudian bahwa kampus itu harus tumbuh bersama berpartner para stakeholder ini adalah bagaimana bukti Pak Rektor UNESA sangat dekat dengan tokoh-tokoh nasional beliau memiliki pergaulan interaktual yang bagus ini dengan Gus Ali dengan organisasi-organisasi keagamaan juga sangat dekat ini dengan Gubernur Ibu Kofifah juga sangat dekat kemudian ini dengan Pak Menteri Desa Bapak Abdul Halim Iskandar kemudian ada mantan Menteri Pendidikan Bapak M. Nasir kemudian ini ada Pak Menpora Zainuddin Amali kemudian ada Pak Emil Dardak nah ini yang foto ini adalah menunjukkan betapa Pak Rektor ini dekat dengan semuanya ini adalah Pak Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya yang beberapa waktu lalu setelah dilantik itu langsung berkunjungnya adalah untuk kampus adalah UNESA yang pertama kali jadi saya adalah satu di antara orang yang sangat meneladani beliau dalam hal relasi relasi Pak Rektor ini sangat bagus kedekatan interpersonal dengan para tokoh-tokoh itu memang luar biasa dan itu menjadi satu di antara yang membantu UNESA dalam prestasi kemudian tumbuh bersama membangun bersama-sama dengan para partner tadi jadi itu tadi Bapak Ibu dosen magang tidak terasa ini sudah dua jam begitu oh jatuh tapi katanya 15 menit dan ini masih bahagia saya mencuri Pak Rektor yang di PLP tadi tadi kan Pak Rektor dibacak oleh teman-teman PLP nah kita kita perpanjang ternyata Pak Rektor tidak terasa dan belajar lebih saya sedikit aja yang main gitar sama harmonika itu siap betul di closing kita aja gak perlu semua ini lagu mana ini lagu Papua apa lagu mana ini jangan salah menilai ini halaman belakang rumah Pak Rektor mungkin kau selalu menduga mau kalah dengan teman-teman Papua diriku tak pernah memahamimu bahkan kau selalu jangan dilanjut nanti aja kalau kesini kita nyanyi bareng siap 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 ya katanya biar penasaran itu ditunjukkan sedikit saja nanti biar teman-teman bisa melacak di Youtube di Youtube lalu yang penting subscribe-nya ya jangan dikira jangan dikira janggut terbanyak waduh gawat oh iya ada lagi Pak Rektor yang berduet dengan Didi Kempot sebelum sebelum Didi Kempot wafat itu sekitar setengah tahun sebelumnya Pak Didi Kempot menyanyi di Geraha Unesa sayang sekali ya mohonka saya kembalikan ke Bapak Wajara saya ucapkan terima kasih Cak Asad mohonka mungkin ada tetap tangguh ya ya titipan saya tangguh jaga kesehatan patuh protokol kesehatan jangan lupa tiga itu di samping 5M itu satu istirahat cukup 7-8 jam makan berkualitas jangan ragu-ragu makan yang enak saja dulu sementara ini jangan yang gak enak dan yang ketiga olahraga bahagia ini penting kalau enggak karena imun saja kita enggak ada obat yang lain sementara imun saja dan vaksin cepat yang belum vaksin minta divaksin siap siap terima kasih Pak Rektor baik Pak Ibu tidak terasa kita sudah di penghujung acara kami sampaikan apresiasi karena tadi banyak pertanyaan dan kita tunggu karena tadi banyak sekali di kolom chat yang tidak sabar untuk segera datang langsung di UNESA bertemu dengan Cak Hasan baik nanti kami tunggu saya siapkan nanti saya kirim Mbak B siapa yang pemenang terserah Pak Bil semua dapat Cak oh mohonko ya ya cemburu nanti yang sudah dapat siapkan kaos 25 siap 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 baik baik Bapak Ibu peserta dosen magang di UNESA demikian tadi satu langkah lebih dekat bersama Rektor UNESA Bapak Profesor Dr. Nur Hasan MKS atau yang akrab bisa Pak Cak Hasan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana beliau menjadi manajer di UNESA ini dengan segala prestasinya dan mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di kampus Bapak Ibu karena tadi resepnya sudah dibagi rahasianya sudah dibagi saya yakin 25 dosen magang ini nanti suksesnya akan seperti Pak Rektor Amin 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 Baik terima kasih selamat mengikuti acara berikutnya banyak rangkaian kami dan Pak B mohon maaf atas jalan kekurangan maturnum Pak Rektor saya akhiri selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mohon maaf mohon izin bisa foto foto bersama dulu Cahasan foto bersama dulu UNESA satu langkah di depan gini Pak Cahasan oke terima kasih Bapak Ibu saya skitsut makasih oke satu kemudian kemudian yang kedua terima kasih Alhamdulillah ganti background saya ini biar tahu juga oh ya Pak Cipas akan mengalahkan yang lambat keren banget nanti kalau mau background-background ini kita berikan ke Pak Bing siap siap iya boleh maturnum Pak Rektor Cahasan maturnum maturnum baik maturnum Bapak Ibu maturnum Pak Rektor selamat bertugas Pak Rektor oke baik Bapak Ibu selamat menikmati